Subsidi ongkos angkut atau Soabarang Udara Kabupaten Malinau tahun 2024 diperluas cakupannya untuk total 22 desa di wilayah pedalaman perbatasan Malinau. Tahun 2024, pemerintah Kabupaten Malinau menganggarkan 5,5 miliar rupiah khusus untuk subsidi ongkos angkut transportasi udara. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau, John Ifung menjelaskan subsidi diperuntukkan untuk 5 lokus kecamatan. Pada tahun ini, Soabarang Udara dianggarkan dari APBD Malinau tahun 2024 senilai 5,5 miliar rupiah. Diperuntukkan untuk 5 wilayah kecamatan, EUJAR John Ifung, Selasa, 17 September 2024. Program yang juga adalah Aksi Perubahan John Ifung pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional, PKN, adalah program berkesinambungan di bidang perekonomian. Program Soabarang Udara dimaksudkan untuk memangkas kesenjangan harga barang akibat tingginya biaya transportasi. Soabarang Udara merupakan program prioritas pemkamah Malinau yang disalurkan dalam bentuk subsidi angkutan moda transportasi meliputi orang dan barang. Program Soabarang Udara 2024 ini diberikan kepada 5 kecamatan di perbatasan dan pedalaman. Program Soabarang Udara 2024 ini diberikan kepada 5 kecamatan moda transportasi meliputi orang. daftar menikmati harga minimal mendekati sama dengan apa yang terjadi dengan kita tarikin di kota sementara Bapak Ibu masyarakat kita yang ada di Malau 1.000-17.000 dengan penghasilan yang sama pegawai yang ada di Badai Malau dengan pegawai yang ada di pedalaman yang berkesan dengan gaji yang sama dengan tugas yang sama tapi dengan situasi kebutuhan hidup yang berikut selamat menikmati download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia